Anda masih bersama kami pemirsa Kota Jambi kembali ditetapkan status PPKM level 1 berdasarkan instruksi wali Kota Jambi. Dari instruksi tersebut dijelaskan Satgas COVID-19 DRT dan Kelurahan akan terus diaktifkan, sementara untuk area publik telah dibuka 75% dengan menerapkan aplikasi peduli lindungi dan sertifikat vaksin COVID-19 dosis kedua. Kota Jambi saat ini menyandang status PPKM level 1, hal ini juga disampaikan dalam instruksi wali Kota Jambi nomor 1, garis miring INS-1, garis miring HKU-2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 di wilayah Kota Jambi. Dijelaskan oleh Ketua Tim Relaksasi COVID-19 Kota Jambi M. Jailani, instruksi wali Kota tersebut merupakan turunan dari aturan turunan pelaksanaan dan amanat dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2022 tanggal 3 Januari, yang menetapkan Kota Jambi masuk daerah PPKM dengan kriteria level 1 yang berlaku hingga tanggal 17 Januari 2022 mendatang. Jailani juga menjelaskan instruksi mendagri ini hampir sama dengan instruksi sebelumnya yang lebih menekankan Satgas COVID-19 di tingkat Kelurahan dan RT, sementara untuk area publik dibuka hampir 75 persen dengan mengedepankan aplikasi peduli lindungi dan juga vaksin dosis kedua. Jadi masih menetapkan Kota Jambi di level 1, penekanan instruksi mendagri yang baru, sepertinya flashback kembali ke depan dengan lebih mengaktifkan Satgas di tingkat RT, Kelurahan dan Ketua Matan, PPKM. Tapi untuk area publik sudah dibuka 75 persen cuma dengan mengedepankan penggunaan aplikasi peduli lindungi dan sudah vaksin dua kali. Untuk kegiatan keluarga sendiri gimana? Ketika dibilang pangi dilarang atau tidak dalam instruksi ini sebenarnya? Sudah boleh, sementing sementara protokol kesehatan itu kita tidak. Sudah boleh? Sudah boleh. Dili Skarlina, Jek TV, melaporkan.